Oh seperti ini Masya Allah Jadi seperti ini Batu ini saya dapati di Pembangunan lain Diangkat, eh berat banget ini Itu kegeringan Lama kegeringan Nah, pekangkat Pembangunan segera pekangkat Pembangunan ke atas Pembangunan segera pekangkat Pembangunan ke atas Pembangunan ke atas Nah, menurutnya Intinya Awalnya bagaimana cerita dulu Awalnya sedang mandi Awalnya sedang mandi Setelah saya dendam arwah Terus lepas Saya arwah Bersama saya ke kamu Nah, saya ke kamu Tiba-tiba langsung Injak batu Bejepit kayak begini Bejepit begini Sekarang pindah nih Mau diambil Mau ditarik Mau diajak ke istana ratu Akhirnya Apa? Ringan Terus Ringan Bisa diambil ke atas Bisa di atas Masih Kita berada di jarak Karena ringan Ngalung sedikit Lalu seangkat Lalu Diangkat Batu itu Terus berendam sedikit Diambil Lalu Lalu sini Lalu sini Sekarang di Empelan Pinggir Pinggir Ombung Bididari Masya Allah berat Oh gitu Berat sekali Ya Allah Ini menjadi bahan bukti Masya Allah Masukkan dalam Gitu ya Tapi ini belum tahu Kerahasianya ya Belum Belum berkomunikasi Belum berkomunikasi Mungkin ini Gambaran Apa Ada Youtube Mengatakan Batu sama pohon Ini Al Mahdi Bisa bicara Mudah Nanti Sebentar Kita dengar Bicaraan Al Mahdi Dengan Batu ini ya Berkomunikasi Ini Al Mahdi Imam Mahdi Mau berkomunikasi Dengan Batu Seperti Yang dikatakan Ada Mungkin Allah ingin Membuktikan Seperti yang dikatakan Di Youtube Al Mahdi Imam Mahdi Itu bisa Bicara dengan Batu dan pohon Namun di Youtube Ada kekeliruan Dikatakan Cuma sekali Tidak Kapanpun Bisa Al Mahdi Imam Mahdi Bicara dengan Alhamdulillah Jadi Al Mahdi Imam Mahdi Mempunyai Roma Bicara dengan Alamin Alhamdulillah Siapapun Apapun Hirab Bilalamin Aku Batu Yang sangat Dirahasiakan Dahasiakan Oleh Allah Kepada Enam Lombongan Al Mahdi Imam Mahdi Imam Mahdi Tetapi Satu Yang Tidak Ikut Tidak Ikut Aku Batu Aku Batu Yang Ada Yang Ada Di Telaga Di Telaga Oh Kausan Kausan Embung Bidadari Di Desa Sabu Kecamatan Janap Pria Itu Dikatakan Petunjuk Bid Bid Dari Kausar Surga Kausar Pirdaus Gitu Embung Bidadari Aku Aku Batu Aku Batu M Mengenal Bunga Bidadari Emban Mengenal Aku Batu Mengenal Bunga Bidadari Ciptaan Kiptaan 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 Allah Yang Sangat Dirahasiakan Dirahasiakan Oleh Oleh Allah Juga Batu Batu Yang Didapati Oleh Al-Mahdi Oleh Al-Mahdi Berasal Dari Gunang Renjani Belum Lagi Nanti Susi Mungkin Bicara Tiba-tiba Ditaruhkan Susi Disana Dari Gunang Renjani Tentu Besar Tujuan Dali Ambare Raja Jin Tujuan Dali Ambare Tujuan Raja Jin Raja Jin Ingin Bertemu Ingin Bertemu Dengan Enam Rombongan Imam Al-Mahdi Mahdi Imam Mahdi Walaupun Aku Walaupun Aku Raja Jin Raja Jin Ingin Bertemu Walaupun Aku Raja Jin Ingin Aku Mendapat Ilmu 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 Dari Bidadari Dari Bidadari Dan Ratu Adil Karena 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 Ratu Adil Memiliki Rombongan 1 Sukarno Sukarno 2 Raja Adil 3 Ratu Adil 4 Satila Peninggit 5 Al-Mahdi Al-Mahdi Imam Mahdi 6 Pemuda Yang Gagah Perkasa Pemuda Yang Gagah Perkasa Ke 6 Ini 6 Ini Tidak Bisa Tidak Bisa Hadil Karena Direbut Oleh Gagah Renjani Yang Dirahasiakan Yang Dirahasiakan Oleh Orang Tua Dulu Yaitu Bapak Putri Sebenarnya Bapak Putri Pangeran Pangeran Renjani Tetapi Campur Bapak Candi Burabudur Dengan Campur Bentuk Batu Dengan Berlaku Gagah Gitu Sehingga Yang Diobati Oleh Bapak Putri Timbul Beranekaragam Cara Cara Untuk Menjadi Menjadi Pengli Umat Masya Masya Allah Tetapi Tetapi Istrinya Tetapi Karena Istrinya Istrinya Sudah Dibat Sudah Dibat Dan Anak-anaknya Istrinya Pak Putri Meminta Kepada Ratu Adil Adil Agar Datang Selatu Waktu Ke Makam Yang Ada Di Kamasan Di Kamasan Karena Di Kamasan Di Kamasan Banyak Banyak Emas Oh Pantas Yang Yang Berwarna Di Kamasan Yang Berwarna Kuning Oh Pantas Di Kamasan Itu Mata Pencarian Terbesarnya Emas Jangan Lupa Alhamdulillah Burumu Bapak Mujapar Hussein Di Semiah Dua Guru Siapa Burung Kaku Jangan Lupa Guru Bapak Budapar Hussein Di Semiah Dua Yang Mengajar Yang Mengajar Oh Abah dulu Di Semiah Dua Sama Berarti Aku juga Semiah Dua Dia Mengajar Al-Mahdi Imam Mahdi Sebelum Dipilih Allah Dipilih Allah Sekarang Kedua Orang tua Ini Sekarang Kedua Orang tua Ini Orang tua Ini Meminta Bapak Presiden Bapak Presiden Joko Widodo Untuk Untuk Membangun 14 Aku Tiba-tiba Istana Bernyanyi Begini Kerajaan Kulpan Sampai Sekarang Aku Belum Paham Maksudnya Nyanyian Alam Itu Tiba-tiba Muncul Allah Kerajaan Kekayaannya Berjanji Pada Ati Berjanji Sabar Ati Allah Kinta Kamu Separa Terus Dibilangnya Lagi Orang Kerajaan Pada Arwah Nanti Membayang Sabar Arwah Hanya Namanya Saga Namanya Saga Tidak Ada Istananya No Apa No Begitu Alhamdulillah Ini Suara Batin Batu Kepada Abak